1. Mari kita sama-sama mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT melalui siraman rohani di menapak hidup baru spesial Ramadan. 2. Mari kita sama-sama mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT. 3. Mari kita sama-sama mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT melalui siraman rohani di menapak hidup baru spesial Ramadan. 3. Mari kita sama-sama mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT. 3. Mari kita sama-sama mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT. 4. Kita sudah melewati satu hari kita berpuasa. Pertanyaannya, sampean posok itu oleh gajah ranopora. Itu pertanyaannya. Puasa kita sehari kemarin diterima enggak oleh Allah. Jangan sampai Puasa kita itu termasuk Yang dikatakan oleh beliau Nabi Banyak orang-orang Berpuasa di bulan Ramadan Tidak makan Tidak minum Tetapi Tidak mendapatkan pahala Tidak mendapatkan apa-apa Kecuali Lampar dan dahagat Itulah yang paling rugi Siapa orang-orang yang seperti itu Ya orang-orang yang tidak bisa menjaga diri Orai sonjoko lesan Orai sonjoko tangan Orai sonjoko ati Puasa hanya sebatas Fisik Puasa hanya dimaknai Tidak makan Tidak minum Padahal Ada dua hal Secara ringkas saja Satu berpuasa itu harus menjaga Perkara-perkara Yang membatalkan Puasa Yang membatalkan puasa itu apa Ya makan Minum Kupingi kelebon banyu Atau perhubungan intim Keluar mani Itu membatalkan puasa Tapi yang tidak kalah penting Harus dijaga adalah Perkara-perkara yang membatalkan Pahalanya Puasa Yang membatalkan pahalanya puasa itu Banyak Seperti Bohong Kosong Kosong Sama Sik Ngapus Si Wai Itu percuma Kosong Yang kedua Ribah Ngerasani Gelendengi Gosip Mitmah Itu juga Membatalkan Pahalanya puasa Namimah Adu domba Provokasi Maka ya Tolonglah Al-Mukarram Provokator Berhenti Di bulan Ramadan Berhentilah Hentikan provokasi Manas-manasi umat Manas-manasi masyarakat Kalau Anda Pengen dapat pahalanya Ramadan Sebetulnya Kita berpuasa itu Tujuannya apa Anda kan Kepingin menjadi muslim Yang sempurna kan Kepingin menjadi muslim Yang sempurna Siapakah muslim Yang sempurna itu Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Pernah bertanya Kepada sohabat Siapakah Muslim yang sempurna itu Sohabat menjawab Yang rajin Jemaah ya Rasul Belum Belum cukup Yang berpuasa Belum cukup Yang naik haji Setiap tahun Yang umroh Setiap bulan Belum Lantas siapa ya Rasul Rasulullah menjawab Al-muslimu Man salimal muslim Min lisanihi wa yadihi Muslim yang sempurna Menurut Rasulullah Adalah orang-orang Disamping Dia Solatnya rajin Puasanya tidak Bolong Zakat Dan syukur Naik haji Itu belum cukup Harus ditambah Mampu Menjaga Lisannya Lisannya Digunakan Dijaga Ojo kanggo Ngapusi Ojo kanggo Morfokasi Manas-manasi Meskipun Samilan sudah haji Berkali-kali Wah haji Serbane Udengi Sakbantrak Tapi Lesanya ini Tiap hari Menyakiti Orang Menyakiti Sesama muslim Kafir Kafir Musrik Musrik Senengi Ngafir Ngafir Keuang Musrik Maaf Meskipun Anda puasa Islam Anda Tidak sempurna Anda berpuasa Tapi kok Morfokasi Mohon maaf Raisalahu Illal ju'wal as Puasa Anda Hanya akan Mendapatkan Nolih Tarung Nolak Lapar Dan dahaga Satu Menjaga lesan Yang kedua Menjaga tangan Menjaga tangan Tangan ini Jangan sampai Merugikan Orang lain Menyakiti Orang lain Termasuk Hari ini Tangan Kanggu Ngetik Keyboard Sampean SMS WA Twitter Kok Isi Neki Kanggu Hoax Menyebar Berita-berita Bohong Isi Kanggu Mit Nah Isi Kanggu Mengadu Domba Menjelek Menjelekan Mengkafir Kafirkan Tangan Anda Inilah Yang menjadikan Anda tidak Sempurna Keislamannya Meskipun Anda Sulatnya Rajin Oh Bo Meneh Tangan Kok Kanggu Jebluki Bo Matalah Yakin Teroris Itu Bukanlah Jalan menjadi Muslim Sempurna Yakin Teroris Bahwa Teroris Itu Bukanlah Jalan Menuju Surga Lawang Musjid Itu Menyakiti Sesama Muslim Kok Yang Kemarin Jeblok Di kampung Melayu Yang Mati Itu Siapa Orang Islam Saudara-saudara Kita Meskipun Teriak Takbir Seribu Kali Tapi Tapi Kalau Dia Menyakiti Sesama Muslim Juga Menyakiti Sesama Manusia Inna Allah La Yuhib Al Mufsidid Allah Tidak Suka Terhadap Orang-orang Yang Membuat Kerusakan Seperti Itu Itu Adalah Orang-orang Yang Fahamnya Salah Maka Kita Harus Hati-hati Ghiroh Keislaman Semangat Keislaman Harus Dibaringi Dengan Ilmu Dengan Hati Ilmu Dan Hati Ilmu Cukup Sudibaringi Darum Persih Hati Nah Bulan Kuasa Ini Adalah Momentum Yang Paling Pas Untuk Membersihkan Hati Kita Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang Mampu Menjaga Lesan Dan Menjaga Tangannya Muslimin Muslimat Rohim Akumullah Mari Kita Buka Halaman Tiga Ya Liridu Allah Wali Shafaati Rasulullah Wali Karamati Awliya Allah Wali Ma'unati Ulama Allah Wannakhusu Khusus Sannila Muallifah Dal Kitab Wa Muasessah Dal Mahat Wajami'i Masyaihina Masyaihina Wali Man Hakkun Alaina Syai'ul Syai'ul Lillahi Lahum Fatiha A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawm Iyaka'na Abud Wa Iyaka'na Sta'in Ihdina Syiratul Mustaqim Syiratul Lathina An'amta Alayhim Wairil Maghubi Alayhim Walam Dholin Amin Bismillahir Rahmanir Rahim Wa Fi Lafzi Yasin Langiku Ing Dalam Lafal Yasin Hom Satu Akualin Utawi Limau Piro Piro Kaul Kola Dawo Sopo Bakdul Mufassirina Sebagian Ahli Tafsir Kabeh Yasin Utawi Lafal Yasin Iku Ya Insanu Songkot Tembung Ya Insanu Wa Adatul Arobi Utawi Adate Wong Arob Iku Anahum Saktuhune Arob Iku Yak Huzuna Podo Ngalap Sopo Arob Ngalap Mingkulli Kalimatin Sangking Saben-saben Kalimat Harfan Ing Sak Huruf Sumaya Talap Faduna Nuli Podo Ngucap Sopo Arob Bihi Kelawan Harfin Wayak Huzuna Lan Podo Ngalap Sopo Arob Min Ya Il Wayak Huzuna Lan Podo Ngalap Sopo Arob Min Ya In Nida Isangking Yak Nida Ngalap Ya An Ing Huruf Yak Wa Minal Insani Lansangking Lafal Insan Ngalap Sinan Ing Huruf Sin Faruk Gibu Huma Mongko Nuli Podo Nusun Sopo Arob Huma Ing Yak Lansin Lan Faruk Kibu Huma Mongko Nuli Podo Nusun Sopo Arob Huma Ing Huruf Yak Lansin Fasoro Mongko Nuli Dadi Opo Lafal Dadiku Yasin Lafal Yasin Wal Muradu Tawikang Denk Karpake Min Huma Saking Yasin Iku Ya Muhammadu He Muhammad Alaih Salam Wa Kual Landau Sopo Bakdul Mufassir Sebagian Wongkang Ahli Tafsir Kape Al Muradu Tawikang Denk Karpake Min Huma Saking Lafal Yasin Iku Ya Sayyid Dal Mursalina He Bendorone Wongkang Den Utus Kape Wakol Lalan Dikosopo Bakduhum Sebagian Mufassir Yasin Utawi Yasin Iku Ismun Aran Min Asma Il Kur'ani Sangking Piro Piro Arane Kur'an Wakol Lalan Dikosopo Bakduhum Sebagian Ulama Mufassir Yasin Utawi Lafal Yasin Iku Ismun Aran Min Asma Illahi Ta'ala Sangking Piro Piro Arane Allah Ta'ala Wakol Lalan Dawa Sopo Bakduhum Sebagian Mufassir Yasin Utawi Lafal Yasin Iku Ismu Surati Aran Surah Wakol Kiro Lanten Tutur Fit Tafsir Isti Rob Di Ing Dalam Tafsir Isti Rob Badi Opo Anna Lillahi Teman Setuhune Iku tetap Kagungane Allah Ta'ala Arba'ata Alavi Ismin Ono Patangewu Aran Ono Patangewu Jeneng Alfun Utawisewu Minha Sangking Arba'ah Ikulayak Rifuhu Ora Werruh Hu Ing Alfun Ora Ngerti Hu Ing Alfun Sopo Wair Rullahi Sa'liani Allah Ta'ala Wa Alfun Utawisewu Minha Saking Arba'ah Ikulayak Rifuhu Orang Ngerti Huing Alfun Sopo Wairul Mala'ikati Sa'liani Malaikat Wa Alfun Utawisewu Laukhil Mahfudi Iku Tetap Ing Dalam Laukhil Mahfud Wasala Sumi Aten Utawih Telung Atos Iku Fit Tauroti Ing Dalam Kitab Taurat Wasala Sumi Aten Utawih Telung Atos Iku Fil Injili Ing Dalam Kitab Injil Wasala Sumi Aten Iku Fit Zaburi Ing Utawikang Satus Min Has Saking Arba'atu Alaf Iku Fil Ur'ani Ing Dalam Kur'an Tis Atun Utawih Songo Watis Una Lansangang Puluh Iku Zoh Hirotun Kang Pertelo Wawakidun Utawikang Sici Min Has Saking Mi Ah Iku Kho Fiyun Samar Wawak Utawik Wahid Iku Al Ismu Aran Al A'dom Mukang Agung Layak Rifuhu Kang Orang Ngerti Hu Ing Ismul A'dom Sopo Illal Ambiya U Anging Piro Piro Nabi Wal Mur Salun Lan Piro Piro Wong Kang Ten Utus Kabeh Jadi Satu Lafal Yasin Ini Banyak Sekali Tafsiran Dikatakan Nada Khom Satu Akwal Sebagian Mufasirin Mengatakan Yasin Itu Dari Lafal Ya Insanu Orang Arab Kebiasaannya Itu Sering Mengambil Dari Setiap Kalimat Itu Harfan Satu Huruf Sumaya Talaf Faduna Bihi Wayak Khuduna Setelah Itu Dia Melafalkan Seperti Ya Insanu Itu Diambil Ya Nidaknya Ya Ya Terus Dari Kata-kata Insan Pertama Diambil Yaknya Insanu Hanya Diambil Sinnya Jadi Yasin Farog Kibuhuma Fasoro Yasin Maka Disusun Menjadi Lafal Yasin Juga Ada Yang Mengatakan Yang Dimaksud Dengan Yasin Itu Sebetulnya Maknanya Adalah Ya Muhammadu He Nabi Muhammad Sebagian Lagi Mengatakan Yang Dimaksud Dengan Yasin Atalah Ya Sayyid Al Mursalin Wahai Orang-orang Yang Menjadi Tuannya Para Utusan Wa Kolab Duhum Sebagian Lagi Mengatakan Yasin Itu Ismun Min Asma Il Quran Nama Dari Beberapa Nama Al Quran Wa Kolab Duhum Sebagian Mengatakan Ismun Min Asma illah Yasin Termasuk Di antara Nama-nama Allah Banyak Sekali Maka Sering Dalam Tafsir Itu Cukup Dikatakan Wallahu A'lam Bimuradihi Mufassirin Kita Ini Hanya Diberikan Istilahnya Akal Diberikan Ilmu Tetapi Apa Yang Terkandung Di Dalamnya Hanyalah Allah Yang Mengetahui Kebenarannya Maka Biasanya Yasin Wallahu A'lam Bimuradi Ini yang Paling Pas Hanya Allah Yang Maha Mengetahui Apa Yang Dimaksud Dengan Yasin Setinggi Tinggi Keilmuan Kita Kita Tidak Bisa Mengklaim Paling Benar Sekuat Kuatnya Dalil Kita Toh Masih Ada Celah Kemungkinan Salahnya Maka Para Ulama Mempunyai Sikap Tawaduk Setelah Menafsirkan Seperti ini Seperti ini Pasti Belakangnya Wallahu A'lam Bimuradihi Sesungguhnya Allah Yang Paling Mengetahui Tentang Kebenaran Apa Yang Allah Kehendaki Ini Menjadi Satu Peringatan Bagi Kita Agar Kita Tidak Merasa Paling Benar Sendiri Mendewa Dewakan Akal Kita Sambian Punya Dalil Yang Kuat Punya Hadis Yang Kuat Silahkan Tetapi Semua Masih Ada Celah Celah Kesalahannya Yang Tidak Ada Salah Sama Sekali Hanyalah Allah Allah Mula Dati Wong Or Usah Motot Motot Kembalikan Semuanya Kepada Allah Saya Punya Pendapat Seperti Ini Antum Punya Pendapat Berbeda Silahkan Saya Berpendapat Ada Ilmunya Anda Pun Berpendapat Juga Ada Dasarnya Yang Yang Paling Benar Siapa Wallahu A'lam Bimuradihi Allah Yang Paling Benar Maka Kita Tidak Boleh Gampang Ngafir Ngafir Nuwong Gampang Nyalah Nyalah Nuwong Mundak Kita Goblo Kesambehan Mundak Kita Takaburi Awad Dwi Naudu Billah Min Dalik Alas Sirotim Mustaqim Eng Atas Sedalan Alas Sirotin Eng Atas Sedalan Mustaqim Minkang Jejek Almuradu Tawikang Den Karpake Min As Siroti Sangking Dalan Ikudinul Islami Agomo Islam Yakni Nger Sake Sopo Allah Ya Muhammadu Ing Lafal Ya Muhammadu He Muhammad In Naka Sa Temene Sirot Ikulam Inal Mursalina Setengah Sangking Wongkang Den Utus Kabeh Wad Inak Kalan Nger Sake Sopo Allah Ing Agomo Sirot Nger Sake Ikudinul Hak Agomo Sing Bener Wal Islam Mulan Islam Wal Kuff Ru Utawi Wong Kafir Iku Ala Dinin Ingat Tase Agomo Batil In Kang Batil Ini menjadi Keyakinan Kita Allah Mengatakan Muhammad Kamulah Sesungguhnya Orang Yang Saya Utus Wajinaka Agama Kamu Adalah Agama Yang Hak Ewal Islam Agama Islam Bagi Kita Adalah Agama Yang Paling Benar Ini Harus Ada Militansi Keyakinan Yang Kuat Ketika Kedalam Kita Meyakini Bahwa Satu Satunya Agama Yang Paling Benar Menurut Allah Menurut Kita Adalah Dinul Islam Agama Yang Dirindui Allah Hanyalah Agama Islam Terus Orang 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 Di Luar Islam Itu Menurut Kita Yaitu Din Yang Batil Tetapi Ini Adalah Urusan Internal Urusan Kita Dengan Allah Di Depan Allah Kita Yakin Bahwa Agama Allah Yang Benar Adalah Agama Islam Di Luar Itu Mohon Maaf Tidak Benar Tetapi Sekali Lagi Ini Urusan Kita Dengan Allah Berbeda Dengan Urusan Kita Dengan Sesama Manusia Ketika Ada Orang Lain Yang Meyakini Agama Yang Lain Itu Urusan Mereka Dengan Allah Bukan Urusan Kita Kita Tidak Usah Istilahnya Men Justifikasi Ngomong Soal Kebenaran Di Depan Orang Lain Yang Berbeda Tidak Bakalan Ketemu Tidak Bakalan Ketemu Agama Itu Kalau Ibarat Pakaian Kelambi Sampai Sampai Paling Api Itu Adalah Islam Islam Ini Ibarat Baju Yang Paling Bagus Bagi Kita Lain Kelambi Paling Api Yang Mbak Nggonen Dewi Sampai Kelambi Api Masa Di Paksa Tidak Kudung Nganggu Kan Ini Kelambi Naku Mbak Nggonen Kan Mbak Api Ini kan Buru Mesti Cocok Terima Neman Kelambi Api Mbak Nggonen Dewi Mbak Rawatan Dewi Kan Agamomu Agamomu Baju Terbaik Bagi Kita Kita Pakai Dirawat Dewi Disimpen Dewi Nangati Masa Kita Memaksakan Kelambi Api Kalau Dipaksa Yang Nganggu Eman Eman Dan Juga Belum Tentu Cocok Kelambi Api Denggu Aku Denggu Bocah Mungkin Kebesaran Mungkin Kekecilan Itu Ibarat Yang Paling Enak Seperti Itu Jadi Yang Namanya Fanatik Boleh Harus Militan Kedalam Islam Bagi Kita Adalah Agama Yang Terbenar Nahdutul Ulama Ashabul Hak Akidah Al-Sunnah Al-Jama' Al-Hak Ini Akidah Yang Kita Yakin Kebenarannya Tetapi Bagi Bagi Kita Ini Kebenaran Untuk Kita Belum Tentu Menjadi Kebenaran Bagi Orang Lain Soal Orang Lain Punya Kebenaran Sendiri Itu Hak Mereka Urusan Mereka Dengan Tuhan Dengan Allah Bukan Urusan Kita Hidayah Semua Kembali Kepada Allah Maka Paling Enak Ya Tadi Agomo Keyakinan Ini Ibarat Nuk Landi Pakaian Ini Pakaian Terindah Yang Saya Miliki Maka Saya Pakai Saya Rawat Saya Jaga Masa Punya Pakaian Terindah Kok Dipaksa Dinggo Enggo Kewong Kan Dinggo Dinggo Ya Enggak Lah Eman Eman Gitu Fain Kila Mongkolamun Den Ngendika Ake Apa Aksamu Supoto Sopo Allahu Gusti Allah Supoto Sopo Allahu Gusti Allah Bi Anna Muhammadan Bi Anna Muhammadan Bi Anna Muhammadan Jadi Fain Kila Mongkolamun Den Ngendika Ake Apa Aksama Supoto Sopo Allah Gusti Allah Bi Anna Muhammadan Kelawan Teman Setuhun Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wassalam Iku Minal Mursalina Setengah Saking Wongkangden Utus Kapeh Fa Inka Namung Kolamun To Ono Opoh Hadal Kosamu Iki Ikilah Supoto Iku Lil Kuffari Maring Piro Piro Wong Kafir Bi Ayu Sod Diku Kelawan Gambar Yentom Bener Sopo Kuffar Bi Anna Muhammad Dan Kelawan Teman Setuhun Muhammad Alaihi Salam Ikula Minal Mursalin Fahum Mongkau Tawi Kuffar Ikula Yusod Dikuna Ora Podom Bener Kes Sopo Kuffar Wah Wah Inka Nalan Namun To Ono Opo Kosam Wah Inka Nalan Munto Ono Opo Kosam Iku Lil Muslimina Bi Ayu Soddiku Kelawan Gambar Yentom Bener Kes Sopo Muslimin Anna Muhammad Dan Inka Menstuhun Nabi Muhammad Ikula Minal Mursalina Fahum Mongkau Utawi Muslimin Iku Yusod Dikun Nahu Podom Menerake Sopo Muslimin Hu Ing Muhammad Bila Kosamin Kelawan Tanpo Kosam Fahum Mongkau Utawi Opo Iku Faidatul Kosami Paedai Kosam Fahum Mongkau Utawi Opo Iku Faidatul Kosami Paedai Kosam Uji Baden Gawin Jawab Opo Bi An Allah Ta'ala Kelawan Teman Setuhun Allah Ta'ala Iku Aro Dengar Pake Sopo Allah Ayu Ak Gidayento Ngukuh Hake Sopo Allah Kalam Huin Kalame Allah Lil Mungkiri Namaring Wongkang Ingkar Ingkar Kafeh Fal Kosam Mongkau Utawi Kosam Iku Nau Un Warno Minat Tak Kidi Sangking Muku Hake Fal Lidhalika Mongkau Krono Arai Mengkono Mengkono Fal Kosamu Aksama Supoto Sopo Allah Allah Khusus Allah Ta'ala Lil Hujjati Krono Arai Hujjah Tang Zilan Fak Tang Zilan Lafal Tang Zilan Fak In Kur Mungkola Muntah Den Waco Tan Zil Bin Nasbi Kelawan Den Waco Nasob Iyaku Nomongkau Ono Opo Nasbuhu Nasop Lafal Tang Zil Iku Bil Fi'li Kelawan Fi'il Al Mahdu Fak Den Buang Fatah Kediruhu Mongkau Tawi Kira Kirane Fi'il Iku Ik Krok Ik Krok Mocos Teng Zil Al Azizi Di Waco Tang Zil Al Niku Krono Ngira Ngira Ake Fi'il Sing Diguang Rupanya Ik Krok Bacalah Tang Zil Al Azizi Eng Olai Nur Nake Dat Kang Menang Yakni Nger Saake Sopo In Sun Allah Ya Muhammad Ik Krok He Muhammad Ik Krok Bacalah Al Munazzala In Kitab Kang Den Turun Nake Ninal Azizi Sang King Dat Kang Menang Arrohim Kang Mohowelas Saiki Wa In Kuria Lan Lam Unto Den Waco Opo La Fal Tanzil Fir Rupi Kelawan Den Waco Rafa Yakunu Mongko Ono Opo Tangzil Ono Iku Khobaron Dati Khobar Lim Mubtada In Keduin Mubtada Makhdu Fin Kang Den Buang Fata Fata Kedir Humbung Kota Kira 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 Nim Tata Iku Hadal Kur'an Uta Wiki Ikilah Kur'an Iku Munazzal Den Turun Aki Alaikai Ngata Si Sirom Muhammad Bi Wasi Tati Jibril Alayhi Salam Min Allahi Sang King Allah Al Azizi Dat Kang Menang Al Al-Ghali Bite Gese Kang Menang Al-Muntaki Mi Kang Nat Rapi Minal Asi Sangking Wong Kang Dur Hoko Ar-Rohi Mitur Kang Melas Lil Muti Ina Maring Wong Kang To Ato Akkabeh Fakro Mongko Mojo Siro Ya Muhammadu Hadal Kur'an Aing Iki Ikilah Kul'an Hadal Kur'an Aing Iki Ikilah Kur'an Lil Mungkirina Kedwene Wongkang Ingkar Ingkar Kabeh Hatta Yasma'u Sehingga Podo Krungu Sopo Mungkirin Kalami Enggun Neman Engsun Wayah Hufu Lan Podo Wedi Sopo Mungkirin Mini Sangking Engsun Wayaji Ulan Podo Teko Sopo Mungkirin Ilal In Sofi Maring Sadar Ilal In Sofi Maring Sadar Litung Diro Krono Meden Meden Nisiro Kauman Eng Kaum Ma Eng Perkoro Ung Diro Kang Den Weden Weden Sopo Aba Uhum Litung Diro Kaum Ma Ung Diro Aba Uhum Sopo Aba Uhum Piro Piro Bapak Nek Kaum Allam Mutawilam Iku Taklilun Dadi Taklil Lit Tan Zili Maring Lafal Tan Zil Kila Mongkoden Ndika Aken Fima Ung Diro Ing Dalam Lafal Ma Ung Diro Fama Mongkou Utawima Fima Ung Diro Ing Dalam Lafal Ung Diro Iku Linaf Yikrono Tuduh Makno Nafi Elam Tunggar Tegese Kang Ura Den Weden Weden Sopo Aba Uhum Piro Piro Bapane Kaum Illa Al-Akrabunah Al-Akrabunah Kang Poto Par Park Kabeh Lita Tawuli Mudadil Fat Troti Kronosu Wene Mongsone Fat Troh Mangsani Kosong Mangsani Kendu War Rustilan Pituduh Yakni Ngarepake Ingsun Sopo Allah Lita Tawuli Mudadil Fat Troti Wakilah Lanteng Ngendika Ake Opo Ma Ma Utawi Perkoro Ikubi Makna Ladi Kelawan Makno Alladi Makno Perkoro Ae Litung Diro Tegese Den Weden Litung Diro Tegese Meden Meden Isiro Kauman In Kaum Alladi Kang Kauman In Kaum Alladi Kang Ung Diro Kang Meden Medeni Kang Den Meden Medeni Ung Diro Kang Den Meden Medeni Bihi Kelawan Alladi Sopo Sopo Medeni Abauhum Piro Piro Bapak Ne Kaum Fahum Mongkau Utawi Kaum Ikuh Filuna Ikuh Filuna Kang Podok Lali Lali Kabeh Anil Imani Sangking Iman War Rusdilan Pituduh Yakni Dengar Pakai Sopo Insun Allah Ya Muhammad Angzal Nan Nurun Aki Sopo Insun Ilaika Maring Siro Muhammad Hadal Kur'ana In Iki Ikilah Kur'an Litu Khaw Wifa Krono Arai Meden Medeni Siro Bihi Kelawan Hadal Kur'an Al Kaum Ma Ing Kaum Rubani Alladina Wong Akeh Lam Yuh Wifu Kang Den Kang Ura Den Weden Weden Sopo Alladin Wal Muradu Tawikang Den Karapake Minal Kaum Iku Kaum Kur'aisin Kaum Kur'ais Lian Nahu Kronosak Temene Kelakuan Iku Min Zamani Ismail Alayhi Salam Ila Zaman Nikatum Mekom Maring Zaman Siro Muhammad Maja Ahum Kang Or Teko Hum In Kaum Kuresh Sopo Nabi Yun Nabi Walam Mursalon Lan Ora Teko Sopo Wong Kang Den Utus Lian Nahum Kronosak Temene Kaum Iku Wofiluna Wong Kang Podo Lali Lali Kabeh Layak Rifuna Kang Ora Podo Weroh Sopo Kaum Dinan Ing Agomo Walah Syari Atan Lan Ora Weroh Ing Syari At Jadi Zaman Diantara Kenabian Itu Ada Namanya Zaman Faktro Zaman Kekosongan Setelah Nabi Ismail Sampai Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Tidak Ada Nabi Ya Artinya Nopo Artinya Pada Zaman Itu Layak Rifuna Dinan Walah Syariatan Wong Wong Ngerti Agomo Kiyopo Syari Aki Kepiye Itu Zaman Dimana Allah Memberikan Ampunan Di Ngapuro Zaman Di Antara Zaman Nabi Ismail Dan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Maka Beberapa Waktu Yang Lalu Rame Ada Seorang Ustadz Yang Mengatakan Bahwa Orang Tuhan Nabi Muhammad Itu Kafir Syed Abdullah Siti Aminah Kafir Sekarang Berada Di Neraka Aduh Kok Ngerti Men Bismillah Saya Syed Abdullah Kismu Bun Rako Itu Itulah Kita Harus Hati Hati Karena Di Zaman Orang Tuh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wala Wasallam Itu Zaman Layak Raifuna Dinan Wala Syariatan Itu Zaman Fatroh Zaman Kekosongan Dan Itu Panjang Lita Tawuli Mudadil Fatroh Disini Katakan Disitu Bapak Mungkin Biar Orang Dikenah Syariat Orang Dikenah Poso Ya Maka Itu Zaman Zaman Ampunannya Allah Di Ngapura Terus Bapaknya Nabi Muhammad Itu Dulu Nikahnya Bagaimana Lah Kok Ngurus Men Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Orang Yang Suci Maka Pasti Lahir Dari Rahim Kesucian Lahir Dari Sungsum Orang Yang Suci Itu Sudah Mesti Tidak Mungkin Nabi Muhammad Lahir Dari Orang Yang Tidak Suci Maka Kita Harus Husnudun Apa Beratnya Husnudun Orang Bayar Husnudun Gitu Tidak keluar Apa-apa Tinggal Husnudun Berbaik Sangkalah Bahwa Orang tua Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Diampuni Oleh Allah Di Surganya Allah Memang Ada Satu Hadis Waktu Itu Ada Seorang Sahabat Pemuda Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasul Orang tua Saya Dimana Ya Rasul Orang tua Saya Belum Muslim Orang tua Saya Rasulullah Mengatakan Nah Kalau Orang tua Kamu Tidak Muslim Ya Berarti Di Neraka Lalu Anak Muda Tadi Suhabat Tadi Nangis Susah Dipanggil Lah Rasulullah Eh Anak Muda Sini Orang tua Kamu Meskipun Di Neraka Itu Juga Bareng Bareng Dengan Orang tua Saya Itu Apa Itu Rasulullah Hanya Untuk Ngeyemi Menyenangkan Hati Anak Muda Itu Agar Tidak Bersedih Berkepanjangan Oh Berarti Wang Tuhannya Aku Bareng Tuhannya Kanjeng Nabi Loh Hadis Kayak Gitu Kok Terus Dimaknai Ini Rasulullah Menegaskan Bahwa Orang Tuhannya Di Neraka Oh Kewanan Jangan Tuhannya 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 Orang Tuhannya Adab Al-akhlak Faukul Ilmi Ini Yang Harus Diingat Al-akhlak Faukul Ilmi Akhlak Tata Kerama Itu Di Atas Ilmu Di Atas Ilmu Percuman Tuhannya Ilmu Akeh Tuhannya Akhlak Percuman Tuhannya Ilmu Akeh Tuhannya Sopan Santun Kita Ini Kan Memuliakan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kita Juga Harus Menghormati Orang Yang Dihurmati Oleh Rasulullah Kita Cinta Kepada Rasulullah Maka Harus Cinta Kepada Orang Tua Rasulullah Cinta Kepada Rasulullah Harus Cinta Kepada Orang Orang Yang Dicintai Oleh Rasulullah Kocok Sembarangan Zaman Orang Tuhannya Rasulullah Adalah Zaman Fatrah Zaman Kekosongan Itu Diampuni Tidak Tidak hanya Zaman Fatrah Tidak hanya Zaman Rasulullah Hari ini Saja Seandainya Ada Orang Suku Pedalaman Hidupnya Terasing Di tengah Tengah Hutan Dia Tidak Mendapatkan Pencerahan Hurungono Wong sing Da'wah Rono Hurungono Wong sing Mulang Haji Belum Ada Yang Mengajari Syariat Belum Ada Yang Mengenalkan Islam Maka Orang Orang Seperti Itu Tidak Insyaallah Dingapura Oleh Allah Tidak Ketaterapan Hukum Orang Orang Seperti Itu Orang Orang Yang Ghoir Tidak Terkena Ketetapan Hukum Orang Wajib Sola Kompanya Dek Uru Ngerti Kok Uret Nam Tengah Halas Kumpul Mengkaru Ketek Kumpul Gajah Kumpul Tarsan Tarsan Ini Nampeng Alas Orang Mulang Haji Tarsan Orang Mulang Poso Aneh Dek Nanti Uru Ngerti Apa Apa Ya Dingapura Kumpul Panjir Ketek Kumpul Gajah Kumpul Zaman Sekarang Zaman Fat Prof Meskipun Zaman Sekarang Kalau Dia Tidak Mendapatkan Akses Pendidikan Tidak Mendapatkan Akses Keagamaan Maka Dia Juga Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Nek Sampeyan Sing Uret Nang Tengah Tengah Masyarakat Mendino Krumu Ngaji Ki Wotengen Ono Mejid Musola Ki Kok Orang Ibadah Oh Duso Pengen Duso Jadi Tarsan Lakod Hakk Alkaulu Ala Agatharihim Fahum Layu Minun Lakod Hakk Lakod Hakk Yaktine Temen Temen Tetap Opo Alkaulu Kaul Opo Alkaulu Dawuh Tumurune Azab Maknanya Mata Opo Alkaulu Dawuh Tumurune Azab Ala Aksarihim Mengatasi Akeh Akeh Kaum Fahum Mongkau Tawi Kaum Ikula Yuk Minuna Ora Podoh Iman Sopo Kaum E Wajabat Tegesi Tetap Opo Kalimatul Azab Ala Akfarihim Engatasi Lui Akeh Akeh Kaum Lian Allah Ta'ala Korono Satem Allah Ta'ala Iku Alimun Ngudaneni Lian Allah Ta'ala Iku Alimu Lian Allah Ta'ala Korono Satem Allah Ta'ala Iku Alimah Ngudaneni Sopo Allah Iku Alimah Ngudaneni Sopo Allah Bi Ilmi Hiklawan Ilmuni Allah Al-Azali Kang Bongso Azali Al-Azali Kang Bongso Azali Anna Aktaro Kuraishin Teman Setuhu Ne Akeh Akeh Wong Kuraish Ikula Yuk Minuna Ora Podoh Iman Sopo Kuraish Vilahi Klawan Allah War Risalati Muhammadin Lan Kautus Nabi Muhammad Al-Azali 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 Yang dalam Hakeh Mengkono Mengkono Piro Piro Wongkang Ciloko Ikulatak Ki Dil Hujah Ikulitak Ki Dil Hujah Al-Azali 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 tapi itu hanya sebatas hujah Allah tidak mengharapkan imani Abu Jahl karena Allah tahu bahwa Abu Jahl itu bukanlah ahli Tauhid Abu Jahl itu orang yang iman nah seperti yang Allah tidak mengharapkan seperti kita seperti kita se penting menekah soal soal dia ikut atau tidak Allah soal dia percaya iman atau tidak Allah tidak bisa kita kok nyala-nyala musrik kafir kustia Allah kita mengharapkan sepenting kita mengharapkan kita berdoa ilmu nasrul ilmi wajib dua ilmu sebar ilmu soal diterima atau tidak Allah itu soal hidayah inna saat temannya kita iku ja'alna dati aki sopok kita si aqnaqihim ing dalam piro-piro gulune kaum si aqnaqihim ing dalam piro-piro gulune kaum dati aki aglalan ing piro-piro belenggu si aqnaqihim si aqnaqihim kita berdoa ilmu sehingga kita berdoa ilmu Krono temen setuhu ne soko ne belenggu. Fi unu kil maghluli ing dalam. Gulu ne ngongkang den belenggu. Iku yat khulu manjing opo amut. Tahta dhagnihi ing dalam. Ngisor ngisore jenggote maghlul. Ngisor ngisore jenggote maghlul. Fa yamna'uhu mongkonuli nyegah. Hu ing maghlul opo khif duraksihi. Dingklo'a kene sirai maghlul. Wahadihil ayatu tawi iki ikilah ayat. Iku ala sabili tam sili ingata sedalan. Gambarake. Liman maring wong layuk minukang ora iman sopoman. Bilahi kelawan Allah wa yatakabbaru wulan podo takabur sopoman. Biman kelawan wong kanat kang ono opo yaduhu tanganeman. Ono iku ila unu kihi maring gulu neman. Warofa'alan ngangkat sopoman roksahu ing si raiman. Ilas sama imaring langit. Walam ya rohlan uraweruh sopoman syai an ing sewici-wici. Wakilalan dan ngendiga akan. Hiya utawi ayat iku akhbarun. Aweh warto. Aweh khabar. An akhwalil kuffari sangking piro-piro. Kelakwane wong kafir. Fi jahannama ing dalem neroko jahannam. Wajalna wallahu aklam biswab. Cekap semanten. Katah kalepatan Yungabunten. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.